Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat ya Nah kali ini saya akan Membahas ya Tentang buku isi hara 14 plate ya Nah ini buku isi hara itu Ada 3 macam ya Nah ini adalah yang 14 plate Kemudian ini yang sangat tebel Ini adalah isinya 38 plate ya Kemudian ada lagi yang isi 24 plate ya Nah kali ini kita akan Membahas yang 14 plate ya Nah langsung kita Buka Saja ini ya Halaman pertama ini Nah halaman pertama Ini Nah ini Ini adalah angka 12 ya Nah ini Pasti bagi orang Normal Pasti jelas untuk melihatnya ya Sobat-sobat ya Jadi bagi Sahabat-sahabat ya Untuk Selalu belajar Baca buku isi hara ini Dengan Rajin dan Tegun ya Biar Biar Para Buta warna Bisa Membaca Dengan Jelas ya Sobat-sobat ya Lebih gampang Nah kemudian ini adalah Angka 8 Nah kemudian ini adalah Angka 5 Nah Kita buka lagi Dan ini adalah Angka 29 Nah ini angka Angka 17 Sorry Ini angka 74 Ya sobat-sobat ya Nah kita buka lagi ini Nah ini Angka 7 Nah ini disertai Di titik Warna merah ya Nah kemudian ini adalah Angka 4 ya Nah ini Angka 5 ya Dari Baca 45 Nah Kita Lagi Kemudian ini Cara Membaca Alur Alurnya Ini ya Nah ini kan Jelas Ini angka 16 ya Nah kalau ini Alurnya agak Buram ya Sobat-sobat ya Tidak Kelihatan ya Dan nanti Ini dari Cara membuat Sanya ini adalah Dari ujung ya Dari ujung Nah Gini Nah Gini Seles ya Sobat-sobat ya Dan kemudian Kita Buka lagi Nah ini Adalah Angka 35 Ya Nah ini Sangat jelas Kemudian ini adalah Angka 96 Ya Sobat-sobat ya Nah Terus Nah ini Halaman yang Terakhir nih Sobat-sobat ya Halaman 14 Alaman 14 Ini Alur Bacanya Ini adalah Dari ujung Ke ujung Nih Sobat-sobat ya Nah Gini nih Cara Membacanya Ini Gambarnya Ini jelas ya Sobat-sobat ya Nah ini Bisa Dibaca Dari Ujung Ke ujung Ya sobat-sobat ya Semoga Bagi Sahabat-sahabat Yang 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 sedang Menglamar Ke Perusahaan-perusahaan Ya Mendaftar CP NS Dan Lain-lain Ya Semoga Lolos Dan Diberi Kesukses Diberi Kesuksesan ya Untuk Semua Para Sahabat-sahabat Ya Kemudian Ini adalah Tadi ya Isihara Yang 38 Ini Sangat tebal Ini kemarin Kita Bahas ya Sahabat-sahabat ya Nah ini Ini yang 14 Seperti ini Di belakangnya Ada penerbitnya Sahabat-sahabat ya Jadi Anehara Tokyo Japan Ini ada Disertai dengan penerbitnya Ini 14 Flat Edition Bagi Sahabat-sahabat yang Membutuhkan Buku Isihara Jadi Bisa saja Dihubungin Di Channel Kami ya Sahabat-sahabat ya Nah ini Sekitar Harganya 95 Sampai 105 Sahabat-sahabat ya Jadi Online ini Adalah Sekitar 105 Dan 95 K Jadi Sangat Murah ya Sahabat-sahabat Nah ini Kalau yang ini Sangat tebal Ini Yang 38 Ini Bisa Dicek saja Harganya Sahabat-sahabat ya Ini Sangat tebal Sekali Yang ini Isinya 38 Ini Harus Detail Kita Membaca Dan Memahami Isinya Jadi Disertai Dengan Manual Booknya Jadi Sangat Praktis Ini Nah Ini Bagi Sahabat-sahabat Yang Butuhkan Bisa Di Insya Allah Bisa Dibantu Ya Sahabat-sahabat Ya Jadi Just call Aja Ke Channel Karya Di Mediga Ya Sahabat-sahabat Ya Nah Oke Sahabat-sahabat Ya Sampai Disini Dulu Ya Saya Mempraktekan Cara Membaca Dan Membahas Isihara Tes Ya Buku Isihara 14 Splat Ya Made in Japan Ini ya Sahabat-sahabat Ya Semoga Bermanfaat Ya Dan Bagi Sahabat-sahabat Yang belum Mendapatkan Pekerjaan Semoga Semoga Bisa Membantu Dan Diberi Kelancaran Dan Lolos Dalam Tes Kesehatannya Ini Nah Ini Salah satunya Adalah Untuk Belajar Membaca Tes Isihara Book Ini ya Bagi sahabat-sahabat Untuk Tes Kesehatannya Ya Biar Lolos Kerja Dan Saya Doakan Untuk Sahabat-sahabat Ya Semoga Sukses Kedepannya Dan Salam Sehat Selalu Ya Sahabat-sahabat Ya Oke Jangan lupa Jaga kesehatan Dan Like Comment And Subscribe Ya Sahabat-sahabat Ya Oke Matur Thank You Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh